Wuhh, ini salah satu sepatu yang lumayan dibuat hype oleh beberapa media luar maupun lokal dan udah rilis di Indonesia terus gue udah pegang sepatunya Welcome back to the sneakers Oke guys, jadi beberapa waktu lalu ya gue memang iseng-iseng berhadiah nyobain ikutan raffle di Atmos, eh dapet Ini yang gue pegang, teman-teman mungkin udah familiar banget ya sebenernya dari judulnya gue udah ngasih hint sih gitu Dan boxnya itu melambangkan sepatunya, ada tulisan flightnya disini, ini freckles yang ada di boxnya dan colorwaynya itu ngasih hint ke sepatunya ya Guys, keren sih ini boxnya keren, it's a cool 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 general release menurut gue ya Dan kita tidak usah panjang lebar lagi karena gue mau kasih tau ke kalian, emang sebagus itu ya sepatu ini Kita lihat sepatunya, oke Ini dia Air Jordan 4 Taub Haze ya Jadi, gak tau gue pernah nansihinnya bener atau gak Taub Haze, tapi ya kurang lebih seperti itu Mirip ya, ini gue pilih lagi boxnya guys Tuh, ya ini tuh mirip Jadi ke si boxnya itu dia paying attention dari upper sepatunya Jadi dibikin kayak freckles gitu, sementara kalau teman-teman lihat secara detail ya Memang upper sepatu ini tuh kayak cracking gitu Sengaja dibikin oleh itu, seperti mereka kayak aging leather yang udah lama banget kepake Terus disematkan di Air Jordan 4 ini sebagai uppernya So, kita akan bahasin jelas sepatunya Oke, jadi most of the upper itu adalah leather, kemudian juga suede gitu ya Bagian eyeletsnya sini leather, seperti biasa nih plastik Bagian yang jaring-jaring seperti ini Air Jordan 4 selalu punya eyelets yang khas ya, dari plastik disini Oke, dengan made finish ya Kemudian, nah ini di bagian tangnya ada logo Jumpman Dengan warna infrared ya, kayaknya ya Kemudian, nah di bagian tangnya ada tulisan Air Jordan kebalik Ini kalau misal di Air Jordan Union tuh diginiin dia Gitu ya, oke guys, tapi ya gue lebih seneng berdiri kayak begini sih Kemudian, bagian belakangnya ada pull tab dari bagian plastik Dan heel counter juga plastik dengan logo Jumpman I wish, I wish ininya itu, tulisannya Nike Air sih ya Bukan ini, ini cuma kayak gue nggak tau mungkin pembeda di sebelah mana Gue juga masih sangat awam sekali di per Air Jordan 4-an ya Apakah ini, tambah ini disematikan pada GR, apakah Nike Air itu pada sepatu yang special saja Iconic, gue juga nggak tau, tapi gue rasa ada perbedaannya sih gitu Oke, disini bagiannya suede, 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 dan yang paling khas sebetulnya adalah Ini sih upper ini ya nih, ya Ini kayak freckles gitu, tapi gue menemukan satu hidden game ya Jadi waktu gue buka sepatu ini dari boxnya pertama kali, gue tangan gue tuh ada kayak glittering gitu Goldish ternyata, waktu temen-temen lihat detail, gue akan kasih lihat shot detailnya Ini kayak di bagian tangannya sini ada yang kelopek dari sana ya Dan itu memancarkan warna keemasan Jadi kayak emang ada lapisan emas di balik dari freckling leather ini gitu ya Balik di bagian toe guard-nya, bagian tang, bagian lateral dan medial-nya emang ada kayak gitu aneh gitu Lucu, jadi menurut gue kayak, wow, ini ke suatu yang khas banget, suatu yang lain banget ya Nyambung gitu ya, jadi antara coklat, kemudian emitsol-nya yang hitam Ya, bagian sebelah sini ya, misol belakangnya yang putih, hitam di lace-nya juga, infrared dan gold Itu ngasih suatu yang beda, ngasih suatu yang kayak, wah gokil banget deh Impression-nya bagus banget gitu ya Satu mungkin kalau temen-temen jalan-nya kayak gue, jadi gue tuh kalau jalan tuh kayak bagian tomato tuh agak nabrak-nabrak gitu Bagian sini ya, ini bisa ke goret-goret ya, ke goret-goret karena ini made finish gitu ya Jadi gue termasuk orang yang kurang pandai dalam, apa namanya, memelihara sepatu kalau ada bagian sini ke goret-goret Karena emang nature jalan gue seperti itu ya Dan banyak sekali yang tergoreng, hyped up dari tope sini Karena warna ini tuh mirip dengan warnanya Travis Scott yang Friends and Family gitu Jadi kayak reminiscing sepatu yang gak bisa didapetin yang super gaib itu gitu ya Kalau lo gak bisa itu, lo nge-cop ini gitu Dan ini udah ke goreng banget, sempet beredar early pairs di Jakarta ya Harganya lumayan gila-gilaan Tapi kebenernya sepatu ini akhirnya keluar dari berbagai yang ada di, gue sendiri dapetnya di Atmos gitu ya Harga retail-nya itu sebesar 2,8 juta hampir 2,9 juta ya Dan harga retail-nya itu berkisar, sekarang udah mulai di 5 jutaan Kemana sempet di 4 juta, sekarang udah agak laman dikit Gue rasa seorang udah mulai beli, pairs udah mulai agak berkurang kuatitas yang berada dari market Jadi 5 jutaan sekarang harganya gitu guys, naik sih ya Cuman gue gak tau, jadi maksudnya gue pertama-tama sebenernya agak skeptis dengan sepatu ini Jadi apakah sebagus itu ya Buat gue personally, oke Biasanya ada tukang somai, sekarang harikopter lewat Oke, helikopter udah lewat Nah, jadi gue personally, kalau my take personally, my two cents on this shoe Ini sih bukan warna gue, ini bukan sesuatu yang kayak Gue nge-cop ini, gue ikut nge-revel karena gue penasaran gue pengen review Tapi untuk sesuatu yang gue keep, gue gak tau deh Gue orangnya prefer yang kalau lihat dari depan Mid sole outer atau warna putih, tapi ini hitam Sebenernya itu aja sih yang jadi main concern gue Selera, selera banget gitu ya Bisa banyak sekali yang tidak setuju sama gue Gak apa-apa banget, karena itu prevalence dari seorang dalam selera itu sangat berbeda-beda Warnanya pun sebenernya oke, tapi gue lebih suka ada satu versi Jordan 4 Women's Mushroom ya, Fossil atau Mushroom gue lupa, yang gak masuk sini Itu baru gue pengen banget, itu kayak, wah kacau tuh gue pengen banget Tapi gak masuk sini dan gak tau cara nge-copnya gimana Dari luar gue belum nemu, harganya udah agak terlalu mahal Jadi ya gitu, kalau warna ini bukan preferences warna gue sih Tapi kalau gue harus bilang, ini sepatu jadi sebagus itu apa enggak Dengan perpaduan warnanya, dengan The Hidden Game-nya Worst 2 Cup, very worst 2 cup Dan gue rasa ini akan jadi satu warna ikonik sih Di Jordan 4 ini, orang unpreserved dalam waktu yang cukup lama Gue rasa people akan celebrate warna ini Dan akan suatu hari nanti mungkin di retro warnanya gitu ya Karena ini, menurut the best sama kayak Jordan 1 Dark Mocha ya Warnanya tuh, dia GR tapi warnanya bagus gitu aja sih gitu ya oke Dan gitu aja guys, untuk resellers kan udah kasih itu 5 juta Oh ya sizing-nya, sizing-nya gue upsize Gue bisa pake 8, ini gue pake 8,5 Kayak gue pake Jordan 3, gue Jordan 4 juga naik ke 8,5 Kalau dalam Europe itu gue 41, gue pake ini 42 Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak mau kena tight fit Kalau pengen agak longgar sedikit, masih nyaman ya Gue saranin naik setengah, gue naik setengah Kalau teman-teman mau menggunakan sebagai sepatu lifestyle Lagian yang lebih lama juga Gue saranin sih, main basket pake sepatu ini Silahkan pilih sepatu-sepatu basket modern yang lainnya Gitu aja ya dari gue ya Oke guys, tinggalin komen di bawah Kira-kira menurut kalian gimana sepatu Air Jordan 4 Top Heist ini Is it worth the cup? Udah beli atau belum? Atau ada rencana untuk beli resellnya? Lo teman-teman, langsung komen aja di bawah Karena kita disini belajar sama-sama untuk lebih memahami Apa yang kita suka, yaitu sneakers Gitu ya guys, jangan lupa follow Atmos Mereka akan banyak sekali release yang keren-keren nantinya Seperti yang gue harus di bawah ini, Instagramnya Jangan lupa follow Instagram gue juga At Adityology for daily feed Dan subscribe Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers Bye guys Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers